Pemirsa pemerintah telah menetapkan hari libur lebaran dan cuti bersama Idul Fitri bagi ASN 5 hingga 15 April 2024. Untuk itu bagi ASN di lingkungan Pemprov Jambi diminta tidak menambah libur lebaran sebab ada potongan TPP mencapai 10% nanti. Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Pemprov Jambi diminta untuk tidak menambah waktu libur di perayaan Hari Raya Idul Fitri 2024. Hal tersebut disampaikan langsung Sekda Provinsi Jambi Sudirman dimana sebelumnya pemerintah telah menetapkan hari libur lebaran dan cuti bersama Idul Fitri bagi ASN dari 5 hingga 15 April 2024. Lebih lanjut kata Sekda Sudirman, pada 16 April mendatang dijadwalkan mulai masuk kerja. Untuk itu seluruh ASN akan mengikuti apel bersama yang dipimpin Gubernur Alharis di lapangan kantor Gubernur Jambi. Sekda Sudirman menegaskan bagi ASN yang menambah libur lebaran maka konsekuensinya ialah potongan TPP dari ASN itu sendiri. Kita akan libur, ada libur nasional sama libur lebaran ya, akan masuk lagi tanggal 16, 16 April, sudah kita jadwalkan 16 April itu apel bersama. Pek Gubernur langsung akan pimpin itu di lapangan kantor Gubernur, itu tanggal 16 jam 7 Juli, 15. Kita akan apel, habis itu kita sidak, setelah itu halal bihalal nanti sidak. Jadi kita untuk memastikan bahwa libur panjang itu tidak diperpanjang. Kalaupun yang cuti-cuti kemarin juga kita sekat dulu, baru nanti setelah tanggal 22, 22 April baru silahkan ajukan cuti lagi. Sesuai dengan instruksi dari PENPAN, bahwa cuti itu tidak diperkenankan, baru diperkenankan kembali setelah tanggal 22 April. Kalau nanti ada yang menambah libur lebaran? Ya tetap konsekuensinya ke TPP, besar loh. Potongan ke TPP besar. Untuk yang setelah libur panjang, kemudian dia menambah lagi tanpa ada keterangan, itu nanti imbasan potongannya bisa sampai 10% TPP-nya. Itu besar, biasanya sih jarang terjadi itu ya. Kecuali ada izin, sakit, atau apa gitu ya.